Halo Mams, di video kali ini aku mau sharing resep MPHC untuk usia 9 bulan ke atas, yaitu tumis udang sawi versinya Abang Saka. Yuk, tonton terus videonya. Happy watching! Bahan-bahannya di sini, aku pakai nasi sebanyak 120 gram atau setara dengan 8 sendok makan orang dewasa. Kalau ngukurnya pakai sendok, kira-kira seperti ini ya Mams, per satu sendoknya sekitar 15 gram. Lalu aku pakai udang, sebanyak 8 udang yang udah aku halusin, di sini ada 1 potong tofu seperti ini, aku pakai sawi putih yang udah dipotong kecil-kecil, aku juga pakai 1 per 4 tomat, lalu aku pakai 1 sendok makan margarin, ada 1 sendok teh kaldu jamur, aku pakai 1 bawang merah, 1 bawang putih, dan 1 daun salam. Pertama-tama, aku masak nasinya dulu, untuk takaran airnya bisa disesuaikan dengan tekstur anak saat ini ya Mams. Lalu aku tambahkan sedikit margarinnya, dan aduk-aduk sampai merata. Sekarang aku tumis sisa margarinnya dengan bawang putih, bawang merah, dan daun salam ya. Masukkan udang dan tofu-nya, tambahkan sedikit air dan kaldu jamurnya. Kemudian terakhir, aku masukkan sawi putih dan tomatnya. Aduk-aduk sampai semua bahannya matang, jangan lupa ditas dulu rasanya ya Mams. Porsi ini untuk 3 kali makan. Nah, udah jadi deh, tumis udang sawi versinya Abang Saka. Oke Mams, sekian dulu ya sharing resep MPASI kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di atabangsaka.chnl Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.